Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan vlog Kreativo Hari ini kita ingin jalan-jalan ke kota Batu Malang, tepatnya di Batu Secret Zoo Jadi dari tol Surabaya Malang kita menuju ke pintu tol Singosari untuk langsung menuju ke kota Batu Lanjut setelah melewati perjalanan yang cukup panjang ya, macet-macet ria di jalan Akhirnya kita sudah sampai di yang namanya Jatim Park 2 Di depan kita lihat ada hotel Pohon Inn yang kemarin sudah sempat kita review Oke, langsung saja kita hari ini masuk ke Jatim Park 2-nya terutama di Batu Secret Zoo Hmm, tempatnya nyaman ya di sini ya Dan yang pasti kota Batu ini selalu nyaman bagi kita-kita yang dari Surabaya Karena di Surabaya itu panasnya gak umum Nyampe sini tentu lebih sejuk dan lebih nyaman Di sebelah kanan dari Batu Secret Zoo, sebelah kanan dari hotelnya Itu ada yang namanya Museum Satwa Kapan-kapan kita akan masuk ya Untuk hari ini kita masuk dulu ke Batu Secret Zoo-nya Dan di sini langsung disambut oleh banyak satwa Dan bedanya kalau dengan KBS Surabaya ya Kalau di KBS itu kan istilahnya hewannya itu banyak yang dikerangkeng Kalau di sini ya sama, sama dikerangkeng Tapi jalannya ini dia udah dibuat kayak setapak gitu ya Jadi jalannya ini temanya A Lalu temanya B, temanya C itu sudah sangat tertata loh Mungkin Surabaya nantinya juga bisa dibuat seperti itu ya Biar lebih mantap lagi Oke ini ada bagian monyet-monyet ya ini ya Ternyata monyet itu ada banyak banget loh Kalau dulu aku tahu ini juga kingpong Terus orang hutan Simpanse gitu ya Ternyata banyak banget ya macamnya Oh ini ada yang kecil-kecil juga Loh ini apa ini Oh ini juga monyet juga ya Oke lanjut Karena di sini ini banyak banget tempatnya Hewannya banyak banget Jadi aku juga sampai bingung nih loh Lanjut aja ini kita terus jalan ya Kita terus jalan nanti lihat apa aja Ada yang ada Ini bekantan Ini bekantan Tempatnya sejuk mantep banget Ada juga informasi-informasi yang seharusnya selalu disertakan ya Seperti ini ya Dan sayang banget kalau hanya ditulis bekantan aja Asalnya dari mana nggak ditulis Kalau di sini tuh bener-bener lengkap ya Loh itu monyet-monyetnya bekantannya Nyaman kayaknya ya mereka ya Ini juga ada ini apa deh Tanguru ini Ini yang tadi kita bilang Tepatnya itu udah tertata Dan jalan setapaknya itu enak banget ya Jalan setapaknya Nah ini ada tulisannya Batu Shikitsu Jatim Park Wah Ini juga ada kayak angsa-angsa Jadi kita sudah berpindah ya Lokasi yang pertama tadi primata Sudah kita lewati Lanjut kita ke lokasi yang selanjutnya Dan Rasanya juga Enak gitu ya Tuh Nyaman kan ini Ini burung-burungnya Ini tempat untuk Apa ya Oh ini monyet lagi deh ternyata ya Ternyata ini masih bagian monyet-monyet Monyetnya banyak ya disini ya Sampai bingung aku disini tuh Kenapa? Ya karena Saking banyaknya ya Karakter monyetnya itu banyak banget Oh ini monyet apa lagi nih? Nggak pernah tahu aku kalau kayak gini Ini bisa ngasih makan juga Oh ini ngasih makan kalong ini Bukan monyet ya Biar hangat Lanjut Kita ke destinasi selanjutnya Ini banyak banget ya Kalau bawa anak-anak disini Yang pasti anak-anak bisa belajar Dan Rasanya nyaman aja ya Dari suasananya nyaman Jalan di siang hari Ini juga nggak terasa Panas gitu enak Dan Kalau hari ini ya Total Total itu Ternyata aku sudah jalan sampai dengan 11.000 langkah Nggak nyangka ya Nggak nyangka banget Karena juga motor-motor Terutama di wahana permainannya Untuk wahana permainannya Aku buat video terpisah aja Jadi untuk yang Kali ini Pertemuan kali ini Khusus untuk Yang Hewan-hewannya ya Tuh Ini ada Fantastic Aquarium Ini masuk ke lorong Dimana di lorong itu Ada aquarium-aquarium Kalau di Surabaya itu juga ada Gedungnya aquarium Jadi langsung disana Ada aquarium-aquarium besar Kalau disini nggak Bentuknya lorong Bentuknya lorong Jadi Menurutku sih Lebih asik ya Bentuknya lorong-lorong Dan Ini semuanya ada kok Ada tulisannya Hewannya apa-apa Ini Nemo Hadut Hewan hadut Tuh Apa ya Bener-bener asik sih Kalau kayak gini ya Ini juga ada Ikan-ikan apa Ini namanya udah Udah ngeheng ya Kalau disini Oh itu ada ikan hiunya Itu lor Ada ikan hiu Nah ini kita berpindah Kalau berpindah lokasi Biasanya Yang kita temui Juga akan berbeda Nah ini asik juga ini Oh ini masuk ke Dunia Hewan melata lor Ular-ularan ini Ularnya banyak Buang banget ya Ini sebenarnya Kita melihat hewan Atau hewan melihat kita Oh ini lor Ini unik ini ya Ular makan ular itu Oke Pindah aja lagi Ular makan ularan Nggak ini Nggak tega aku ya Oh Ada iklannya ternyata Lanjut kita menuju Ke tempat berikutnya Ini ada apa ini Yang akan kita temui Apa ada apa Lagi ini ya Oh itu ada Harimau ya Harimaunya lagi nyantai lor Seterusnya kita akan Berjalan Menuju tempat Ataupun juga Destinasi Berikutnya Karena memang disini Ini ada ini ya Ada tempat-tempat Buat beli makanan Itu ada Dan dilanjut lagi Untuk hewan-hewan Yang lainnya Ini unik-unik sih Hewannya ya Pokoknya Nggak bakal nyesel Ini di kanan kiri Juga ada Di tengah ada Makanan-makanan ringannya Nah ini Banyak Dan sangat asik Nggak bakal nyesel Pokoknya sampai sini ya Terutama yang bawa Anak-anak Dijamin anak-anak Bakal suka Karena Ya selain ada Hewan-hewannya seperti ini Nantinya juga ada Tempat dan juga Wahana permainan Untuk wahana permainannya Nanti akan kupisah ya Karena Terlalu panjang Nanti videonya Biar nggak bosan Untuk yang kali ini Khusus untuk Hewan-hewannya aja Jadi yang kepengen Main-main sama hewan Ke jatim park 2 Ini udah Paling bener sih Ini juga ada gajah Untuk gajah ini Bisa ngasih makan Hanya 10 ribu Makanannya 10 ribu Itu dapat banyak Itu Itu bisa dimakan juga Sebenarnya Tapi kalau nggak Sungkan sama gajahnya Nah ini loh Asli kan Ini yang kanan Juga minta Ternyata Kasih makan dulu Ya biar mereka Punya pengalaman Memberi makan Hewan Yang besarnya Jauh Lebih besar Daripada mereka Makanya cepet ya Tinggal diambil Langsung Ambil langsung Ini kayaknya Gajah-gajah disini Nggak pernah kelaparan ya Terutama kalau hari ribu Karena banyak yang ngasih Ini Selain ini kan juga Tetap dikasih makan Juga ya dia Ini Batu shiketsu Ini buat foto-foto Sama burung-burung Nanti bisa dicetak Di sebelahnya Ada tempat cetaknya Dan ini Sebenarnya yang Paling menarik itu Ya bagian ini Ini ada di bagian luar ya Setelah kita main-main Di wahana permainan Ada tempat yang namanya Apa ini Kayak kandang harimau Tapi harimaunya itu Melingkar di atas kita Untungnya si aman ya Jadi asik ini Seperti kita Dekat banget Gitu lah Sama harimaunya Nah ini ada lagi Jadi sepanjang jalan Di sebelah kanan itu Ada singannya sebenarnya ya Tapi Kalau aku lihat Di sini ada harimau Ya Tampilanku Ngarahnya ke sini deh Mantap pokoknya Oke untuk Pertemuan Kali ini Itu dulu ya Jadi Di video selanjutnya Akan kubuatkan Video wahana permainannya Itu apa aja Karena Memang aku lagi main Dan seru banget Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton